Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi para pemirsa dimanapun berada. Kembali kita masuk di acara UG Talk exclusive yang membahas tentang Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Pada hari ini saya Razik Hasan ditemani oleh Ibu Dr. Veronika Widi Prabawasari, laku dosen di program studi Magister Arsitektur. Selamat pagi Ibu. Dan disini juga kami ditemani oleh alumni Arsitektur Utaskunadarma yang ikut terlibat di dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Hari ini kami didampingi oleh Arsitekt Hari Irawan ya, Hari Irawan dari PT. Arkonin. Selamat pagi Hari. Selamat pagi Pak Razik Bufero, selamat pagi. Dan di ujung sana di kebetulan masih ada di IKN, ada Ilman Kurniawan, Sardana Teknik, alumni Arsitektur Utaskunadarma. Selamat pagi Ilman. Selamat pagi Bapak Razik, selamat pagi Ibu Perro, Mas Hari. Nah, beliau sekarang sedang di IKN. Nah, seperti yang telah kita ikuti setiap hari Senin ya, jam 8.30 sampai jam 10, serial IKN kita bahas. Dan hari ini kita akan bahas tentang dengan tema kontribusi alumni Arsitektur Utaskunadarma di dalam perencanaan dan pembangunan IKN. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke diskusi, kita tampilkan dulu fiti berikut. Nanti kita sudah melihat progres semuanya, baik dari jalan tol, dari perkantoran Kemenko 1234, dari perumahan dinas atau rumah jabatan menteri, kemudian di kantor presiden, itu alhamdulillah semua di dalam progresnya positif dari rencana sebelumnya. Nah, rata-rata sekitar ada yang, kalau secara global sekitar 30 persen pada tanggal 28 Juli ini. Jadi, dengan progres sekarang, target ada yang bulan Juni 2024 harus selesai, Insya Allah akan dapat kita lakukan sehingga target, rencana Bapak Presiden untuk melakukan upacara 17.1 susan 2024, Insya Allah bisa kita laksanakan. Terima kasih telah menonton! Pemirsa IGTV dimanapun berada, barusan kita lihat ya, fiti tentang progres kegiatan pembangunan di IKN. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa sekarang sudah mencapai 30 persen progresnya di bulan Juli. Nah, mudah-mudahan ini progres ini akan terus berjalan dengan baik dan lancar, sehingga IKN yang kita harapkan bisa tercapai. Nah, tujuan pembangunan IKN ini sebagaimana telah dituliskan di dalam undang-undang juga, kemudian di dalam buku saku atau panduan dari Bapak Penas, bahwa tujuan atau visi pembangunan IKN ini adalah kota dunia untuk semua, dan tujuan pembangunan IKN yang pertama adalah kota yang berkelanjutan. Ini diharapkan IKN ini akan menjadi sebuah lingkungan yang terus berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Ya, tentunya ini juga akan bisa mendukung secara positif kegiatan pembangunan Indonesia di masa depan, agar mencapai Indonesia yang modern, aman, dan produktif. Serta yang ketiga yang paling penting adalah IKN sebagai simbol identitas bangsa. Nah, seperti kita ketahui di dalam rencana Ibu Kota Nusantara yang tertuang dalam Perpres nomor 63 ya, tahun 2022, bahwa prinsip dasar pembangunan kawasan Ibu Kota menggabungkan tiga konsep pembangunan perkotaan, yaitu sebagai Forest City, Spon City, dan Smart City, atau kota hutan. Jadi, artinya masih terus melindungi lingkungan di Kalimantan sebagai kawasan hutan. Kemudian juga sebagai Spon City tadi ya, dia berfungsi sebagai penyerapan air, dan itu tentunya juga akan berkontribusi terhadap keberlanjutan tadi. Dan yang ketiga adalah Kota Cerdas. Dan salah satu mutunya yang paling penting, yang paling kita kenal, dan sering kita diskusikan adalah Kota dalam aksesibilitas 10 menit. Itu paling penting. Nah, terkait dengan itu, saya tanya ke Mas Hari, Hari Rawan. Mas Hari Rawan ini sebagai perencana saat ini di kantor Istana Kepresidenan melalui PT Arkonin ya, Mas Hari. Nah, terkait dengan visi dan konsep pembangunan IKN ini, bagaimana sebagai perencana menyikapi dalam perencanaan untuk kantor Presiden ini? Salah satu yang penting tadi adalah kota yang berkelanjutan, artinya memiliki visi green building, kemudian yang kedua adalah sebagai kota modern yang nantinya tentunya diharapkan aman, kemudian juga pendorong ekonomi, dan yang paling penting adalah identitas. Nanti kita bahas tentang ini. Bagaimana menurut Mas Hari terkait dengan visi IKN yang seperti itu? Ya, terima kasih. Ibu kota negara di kawasan IKN itu untuk menunjang Indonesia sebagai negara maju sesuai visi Indonesia di tahun 2045. Dan pembangunan kantor Presiden pada kawasan Istana Kepresidenan ini itu untuk mewadahi dan memfasilitasi kegiatan pusat pemerintahan pada kawasan Ibu kota negara. Jadi bangunan ini nantinya sudah sesuai dengan standar dan mutu keandalan bangunan yang ada. Seperti itu Pak. Ya, baik. Jadi tadi ya artinya bahwa memang perencanaan, tentunya tidak saja Istana Presiden ya, tadi kan juga kebetulan Mas Hari ini arsitek di khusus untuk kawasan Istana Kepresidenan ya. Dan nanti tentu juga ada bangunan-bangunan lain ya, terkait dengan untuk memfasilitasi kelengkapan IKN sebagai kota mandiri. Nah, ada beberapa nanti bangunan-bangunan lain yang perlu didukung. Nah, salah satu yang paling penting tadi adalah pembangunan gedung-gedung di IKN ini bercirikan kebenikaan. Benika itu nggak lika, identitas bangsa. Nah, kira-kira bagaimana ini melihat ini di dalam konsep perencanaan? Ya, kalau di kantor presiden sendiri, itu sebenarnya konsepnya, konsep perencanaannya itu membuat seperti kita adopsi sebagai bangunan dari lambang negara, yaitu burung Garuda. Jadi bentuknya ini, bentuk kantor presidennya ini, menyerupai dari burung Garuda. Sebagai lambang negara. Dan insya Allah nantinya ini akan menjadi ikonik dari bangsa Indonesia. Ya, jadi memang ciri penting dari Indonesia adalah Garudanya ya. Nah, ini mungkin yang akan menjadi landasan di dalam perencanaan. Karena memang Garuda itu yang mempersatukan ya. Indonesia itu terdiri dari banyak suku, banyak arsitektur yang ada di seluruh Indonesia. Dan tentunya untuk mengakomodasi itu semua, istana kepresiden disimbulkan dengan yang paling netral. Kemarin juga mendiskusikan tentang itu dari timnya Pak Nyuman Warta ya, selaku apa prinsipal di dalam arsitektur untuk kawasan istana kepresidenan. Mungkin Bu Vera bisa melanjutkan terkait dengan kegiatan ini. Ya, mungkin saya lanjut dengan Ilman dulu ya Pak ya. Sudah bergabung di Zoom dengan Ilman Kurniawan. Ilman Kurniawan ini adalah alumni arsitektur Universitas Gunda Dharma, Angkatan 2006 ya Ilman ya. Ya, Pak. Berarti kita lanjut ke hari dulu. Terkait tadi kan juga ada tentang penggerak ekonomi, Kota Hutan, kemudian Spon City, dan Kota Cerdas ya. Nah, mungkin kalau di kawasan kepresidenan bukan di kawasan farasitrinya ya, lebih karena di pusat pemerintahan ya. Tapi mungkin di situ juga mencerminkan Kota Cerdasnya, yang kemudian dimasukkan ke dalam bangunan cerdasnya. Kira-kira di dalam bangunan cerdasnya di kantor presiden, apa saja yang bisa diceritakan dalam perencanaannya? Ya, sebenarnya di pada bangunan kantor presiden ini, kita mengakobodir semuanya ya Bu ya. Termasuk tadi... Forest City. Forest City, ini juga di dalam bangunan sendiri nanti di dalam sayap. Dicitakan forestnya ya ya? Betul, di dalam sayapnya itu kita buatin taman-taman, itu seperti hutan keadaan sekitarnya lah. Jadi, hutannya juga masuk ke dalam bangunan nanti di dalam sayap-sayapnya itu. Dan bangunan tersebut juga sudah dilengkapi dengan sistem smart city. Di situ nanti sistem-sistemnya lebih ke otomatis untuk mensinkronkan semua fungsi-fungsi bangunan yang ada supaya lebih efisien. Dan juga dilengkapi dengan sistem keamanan dan keselamatan, baik itu untuk bangunannya sendiri, terus usernya yang ada di dalamnya, dan juga aset-aset berharga di dalam bangunan keterpresiden itu sendiri. Artinya prinsip keandalan bangunan itu tetap harus ya? Kalau di arsitektur, di arsitek ya, itu prinsip keandalan bangunan. Oke, terus untuk ini hari, tadi kan juga istilahnya memberikan peluang membuka ruang ya? Berapa persen dalam kantor presiden itu ruang terbukanya? Itu bentuknya inner court atau memang diciptakan hutan? Inner court itu kan taman-taman terbuka di dalam bangunan ya? Apakah seperti itu atau bagaimana? Ya, sebenarnya di dalam bangunan tersebut itu kan ada bangunan intinya, di dalam Garudanya itu sendiri ada bangunan intinya, dan ada sayap kanan-kirinya. Di dalam sayap itu sebenarnya ada taman-taman, taman-taman nanti dibuat sealami mungkin dengan keadaan sekitar, dan di situ juga ada kayak untuk kegiatan existing-nya juga, jadi untuk kalau meeting-meeting santai atau segala bentuk untuk melihat piu. Supaya lebih alami ya, jadi merasakan forest city-nya itu tetap terasa meskipun di kantor presiden. Betul, betul, betul. Itu kuningnya itu. Kemarin memang kita waktu pertemuan yang sebelumnya, di CIGTV sebelumnya, dari timnya Pak Nyoman Warta itu memang beliau menjelaskan bahwa yang tampak sayap Garuda itu memang sebetulnya hanya selubung. Selubung. Hanya selubung, dan di dalamnya itu ada suasana hutan. Suasana hutan, dan di tengah-tengah itu ada banyak bangunan-bangunan istana kepresidenan. Ada istana presiden sendiri, ada rumah tinggal ya, tempat tinggal presiden, dan ada kegiatan-kegiatan untuk pertemuan penting dengan tamu-tamu negara yang lain. Jadi termasuk sayap-sayapnya itu sebetulnya satu sistem bagaimana mengatur sirkulasi udara dari dalam ke luar. Kemudian juga ada pencahayaan yang masuk ke dalam, sehingga suasana hutan itu betul-betul ditampilkan. Mungkin ada tambahan dari hari ini? Sebenarnya tadi bangunan Garudanya itu menjadi ikon nantinya itu sebenarnya hanya selubung-selubung, jadi itu nanti air hujan, udara, segala macam itu bisa masuk. Karena itu ada spes-spes, jadi nggak bangunan masif. Jadi suasana alamnya masih terjaga. Mungkin nanti akan lebih banyak diceritakan di segmen kedua ya, hari ya? Oke, mungkin kita langsung dengan Ilman kembali. Apakah sudah bisa? Ilman, mendengar suara saya? Ilman, bisa mendengarkan suara saya? Ya, Bu. Dengar, Bu. Oke. Ilman, Ilman ini adalah bekerja di sebagai staff manajemen konstruksi induk. Nah, manajemen konstruksi induk yang istilahnya memanajemenin semua konstruksi yang sedang dibangun di IKN ya, Iwan ya? Ya, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Nah, ini, sama mungkin sama dengan hari tadi ya, pertanyaannya untuk tentang berkaitan dengan visi dan tujuan pembangunan IKN. Kalau dari MK Induk sendiri sebenarnya tanggung jawabnya apa sih ketika berkaitan dengan visi dan tujuan pembangunan IKN ini? Oke, baiklah. Pertama, saya yang menjelaskan ya, Bu, bukan MK Induk terhadap... ...untuk membantu Satgas, ya. Jadi, untuk yang belum tahu, Satgas itu yang bertugas membantu Menteri PUPR dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di IKN ya, Bu, ya. Dan untuk MK Induk sendiri, secara struktur organisasi, kita berada langsung di bawah garis komando Satgas ya. Jadi, di tugas MK ini membantu Satgas dalam fungsi koordinasi dan pengendalian dalam mengelola seluruh pekerjaan di IKN ya, Bu. Jadi, seperti itu. Kami pekerjaannya, seperti contohnya yang biasa kami lakukan, memonitor, mengevaluasi, dan merekomendasi semua paket pekerjaan dalam proses perencanaan dan tender untuk memastikan semua KPI atau Key Performance Indikator diterapkan pada proses perencanaan dan berlangsung tepat waktu. Lalu, kami juga memonitor, mengevaluasi, dan merekomendasikan semua paket pekerjaan dalam pelaksananya. Lalu, kami juga membuat kurva S keseluruhan IKN ya, Bu, ya. Jadi, kita membuat menggambungkan kurva S-nya dan kita juga update progres mingguannya keseluruhan paket di IKN pada rapat Monef bersama Satgas. Lalu, kita juga menganalisa dan pada tiap paket yang beririsan. Dan yang hampir setiap hari kami lakukan adalah mengikuti rapat koordinasi baik yang di inisiasi Satgas, Direktorat, Balai, Satker, atau stakeholder lainnya. Lalu, kami juga memonitor, mengevaluasi, dan merekomendasikan pelaksanaan estate management seperti kendaraan masuk ke IKN dan juga kebersihan di IKN. Jadi, seperti itu tugas kami, utama kami sebagai MK Induk, Bu, dan kami juga punya tim untuk tiap paket, Paket Kipta Karya. Ada berapa paket sekarang, Hilman, untuk yang di IKN totalnya? Yang berkontrak kami itu 56, Bu. 56? Itu untuk yang dari 4 dirjen itu semuanya ya? Yang berkaitan dengan Pak Dirjen PUPR? Paket Kipta Karya, SDA, Bina Marga, dan Perumahan ya. Dan saya sendiri saat ini mengurusnya di bagian paket Perumahan, Bu. Oke. Kalau terkait tadi kembali ke tujuan atau visi pembangunan, kan berarti apakah pengawasannya bisa tidak punya pekerjaan, progres pekerjaan? Apakah juga untuk mengontrol bahwa ini masih sesuai dengan visi pengembangunan bukan? Kalau MK Induk itu sebenarnya kita lebih ke pengawasan ya? Lebih ke, iya, progres saja kita, Bu. Jadi kalau misalnya itu, kalau masalah kayak kualitas atau apa, itu langsung-masuk di MK paketnya langsung. MK tiap masing-masing proyeknya. Oke. Tapi sebenarnya kan kayak tadi ya, ceritanya tentang smart city gitu kan. Smart city, kemudian ada kota cerdas, ada bangunan cerdas ya. Mungkin kan akhirnya berkaitan dengan kualitas, kualitas mutu, itu menjadi pengawasan dari MK nggak? Ya, itu masuk dalam MK tiap paketnya, Bu. Bukan di MK Induk. Oh, di tiap MK Induk. Mungkin mengevaluasi mereka, jadi kita di atas MK lagi, Bu. Jadi MK Induk itu malah mengevaluasi MK-MKnya gitu ya. Jadi malah mengontrol MK-MKnya bukan langsung dengan pekerjaannya ya berarti ya? Ya, berarti kita memang langsung dikoordinasi, di bawah satgas langsung, Bu. Jadi garis komandonya. Oke, baik. Ya, Pak Rasik. Ya, karena banyaknya tadi ya paket-paket sehingga dibagi-bagi. Terutama tadi kan ada dari perumahan, cipta karya, SDA, Bina Marga, dan SDA. Nah, masing-masing karena saking banyaknya paketnya dan kita terkontrol baik dari sisi mutu harga ya, mutu kualitas dari sisi pembangunan sini dan dari mutu waktu tentunya yang dilihat gitu. Nah, tentunya itu semua akan berkait dengan tetap ya bahwa IKN ini diharapkan dapat menjadi sebagai kawasan atau kota yang berkelanjutan, kemudian juga yang mencerminkan nanti sebagai kawasan ekonomi, penggerak ekonomi dan juga tadi dari sisi identitas, identitas Indonesia. Dan terutama juga landasan yang penting adalah sebagai forest city, spawn city, dan smart city. Dan tadi memang itu tanggung jawabnya masing-masing MK terkait dengan kegiatan per paket. Dan ini semua akan dilaporkan oleh MK Induk ke Menteri dan Satgas. Ya, saya kira itu sebetulnya satu pengendalian yang terstruktur ya dari atas sampai ke bawah dalam proses pelaksanaan. Baik Bu Fera, mungkin bisa dilanjutkan ke sesi berikutnya. Lanjut ke sesi berikutnya. Baik, Permesa GCTV demikian segmen pertama kita dan kita akan rehat sebentar sejenak untuk kembali pada segmen kedua dengan topik yang masih sama kontribusi alumni Udrisas Gundadharma dalam perencanaan dan pembangunan IKN. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Di universitas, di jurusan arsitektur, kemudian bisa masuk ke kegiatan di dalam perencanaan IKN ini Tentunya ini suatu kebanggaan ya bagi Muntas Gunadharma juga, bagi yang bersangkutan Mas Hari dan Mas Ilman Kurniawan terkait dengan kegiatan ini Nah mungkin saya sedikit nanya nih ke Mas Hari, Mas Hari ini tahun berapa masuk Muntas Gunadharma tadi? Tahun 2005, tahun 2005 lulus, kemudian setelah itu kegiatan setelah lulus itu Kan tentunya harapannya begini, ketika mahasiswa masih kuliah itu terbayang bisa gak gitu ya merancang Kan biasanya begitu ketika mahasiswa masuk itu ada pikiran bahwa bisa gak nanti saya jadi arsitek gitu Nah setelah lulus tentu akan terbayang apa yang harus dilakukan Kalau saya dulu pengalaman ketika mahasiswa itu bisa gak saya merancang Ternyata setelah lulus, oh cuman begini ya ternyata merancang Jadi gimana nih pengalamannya? Nah setelah kemudian masuk di Argonin Mungkin cerita perjalanannya ya setelah lulus itu apakah dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan? Terus apakah berganti-berganti pekerjaan atau memang setia terhadap satu perusahaan? Ini kan tentu sesuai ekspektasi ya, jadi artinya harapannya ingin jadi arsitek Karenanya memilih kuliah di jurusan arsitek dan sekarang bekerja sebagai arsitek Kira-kira gimana ininya? Iya, terima kasih Saya lulus di 2010 Beberapa bulan kemudian saya langsung masuk ke PT Argonin Jadi dari awal ya PT Argonin ini ya? Sudah berapa tahun berarti ya? Sekitar 12-13 tahun 13 tahun itu tentu waktu yang panjang Betul sekali Dan pasti juga untuk mengasah pengalaman sudah luar biasa ya? Betul, jadi alhamdulillah di PT Argonin ini kan masuk 10 besar BCI Jadi proyek-proyek di PT Argonin sendiri lumayan ya agak-agak besar ke atas, menengah ke atas gitu Jadi dari pertama kali masuk itu sudah banyak banget yang alhamdulillah yang saya tangani dari PT Argonin Salah satunya kemarin itu saya membuat LRT dari Velodrome ke Kelapa Gading Dari Velodrome ke Kelapa Gading LRT-nya? LRT-nya Jadi Argonin itu kebagian beberapa stasiun gitu Jadi mengkoordinasi juga sama perusahaan luar Dulu itu ada Tiwa Elin Kita juga sebenarnya itu desain ambit kita bareng sama Wika dulu kalau di LRT Terus setelah itu saya lanjut ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar Itu pun sama desain and build Jadi saya juga bareng sama teman-teman Wika Dan itu kemarin proyeknya sempat tersuspen karena pandemi COVID kemarin Jadi awal tahun, pertengahan tahun ini itu jalan lagi sih proyeknya Jadi ya saya masih dua kaki di Bandara sama di IKN gitu Terus untuk langsung ke IKN-nya, bagaimana ceritanya? Jadi setelah itu, Alhamdulillah sekarang saya jadi proyek manager di PT Argonin Kemarin sebelum ke IKN itu saya menangani laboratorium BPPT di Cominfo Itu di Depok sih, dekat-dekat sini juga Setelah itu, itu selesai saya diminta bantu untuk ke IKN Sampai sekarang saya masih menangani Ya mungkin terkait dengan ini ya Ini karena temanya ini peran alumni ini Nah setelah masuk di dalam dunia praktisi yang sebenarnya Apa kira-kira, apakah ada hambatan di dalam proses kegiatan di dalam praktisi Sejak kuliah sampai di kegiatan di lapangan yang sebenarnya gitu Apakah mungkin ada support yang bisa dijadikan landasan di dalam kegiatan perencanaan yang sebenarnya Support dari universitas maksudnya Artinya bahwa pendidikan yang sudah dilakukan Sudah paling tidak sudah sesuai dengan yang diharapkan atau gimana? Ya selama di kampus Universitas Bidadarma Itu kan kita banyak ikut studio-studio ya Mulai dari studio 1 dulu Studio 1 sampai studio 6 Iya sampai studio 6 dan bahkan tugas akhir juga Dan disitu kan kita kan banyak di arsitektur ini diskusi ya Diskusi sama teman-teman ya saling tukar ilmu, tukar pengalaman Dan itu sebagainya sebenarnya itu sebagai dasar nanti di pekerjaan juga di arsitektur Karena di perencanaan arsitektur ini kita juga banyak melakukan diskusi, studi-studi gitu Terkait-terkait desain gitu Artinya tidak banyak ya, tidak signifikan perbedaan Artinya tidak mengalami shock gitu ya Dan karena di SPA itu selalu diminta untuk presentasi Jadi secara tidak langsung mereka sudah diasah Pak Dari kampus itu sudah diasah, mereka presentasi karyanya Ya makanya memang pekerjaan arsitektur itu selalu hidup dengan diskusi Selalu isinya adalah argumentasi Argumentasi gitu, banyak komunikasi gitu Karena kemudian ya termasuk di ARKONI yang saya tahu juga kan ada Setiap ada pekerjaan memang kemudian didistribusi ke masing-masing divisi ya Ada divisi hunian, ada divisi sport gitu kan Ada leaser, ada apa dan sebagainya gitu Nah itu kan di dalamnya ada diskusi gitu ya Tentunya nanti ada prinsipel arsitekt dan ada PM-nya tadi Ada sarjana-sarjana yang lain juga yang akan mendiskusikan terkait dengan kegiatan perencanaan yang akan dilakukan Artinya proses itu sudah berlangsung sejak masa kuliah ya Iya betul Pak Cuma di dunia kerja itu kita harus lebih teliti sama peraturan-peraturan yang ada Jadi gimana kita mengimplikasikan desainnya kita dengan peraturan-peraturan yang ada gitu Jadi harus ada batasan-batasan yang terhitung Itu memang yang mungkin sekitar kita kerja itu kita ada batasan-batasan peraturan dan harus mengikuti gitu kan Dan sangat ketat ketika peraturan baru muncul pun kita harus tahu apa sih peraturannya gitu kan Nah terkait dengan peraturan tadi Ini kan IKN sudah dilandasi mulai dari undang-undang Undang-undang nomor 3 ya Tahun 2022 kemudian 2020 kemudian ada Ada perpres juga Perpres nomor 63 dan 64 Kemudian juga ada beberapa Pedoman-pedoman Aturan atau pedoman-pedoman yang sudah disusun oleh Pak Penas Nah salah satunya tadi ada Forest City, Spon City, dan Smart City Kemudian di sisi lain tujuannya adalah untuk menjadikan IKN ini sebagai penggerak ekonomi Yang kedua adalah berkelanjutan Yang ketiga adalah kebenekaan takdi Sebagai identitas Karena memang seperti yang dicanangkan oleh Pak Jokowi Ibu kota Nusantara nanti itu sebagai etalase Indonesia Nah terkait dengan itu dalam perencanaan Istana Kepresidenan yang Sedang dilaksanakan saat ini Dan di dalamnya ada Mas Hari Irawan berkontribusi Kira-kira gimana melihat itu? Karena terkait tadi kan aturan gitu Betul Jadi pada perencanaan kantor presiden Itu ada Kita ikutin sidang KKBG Jadi KKBG itu Komite Keandalan Bangunan Jadi disitu tuh semua pihak Yang Masing-masing disiplinnya Dan keandalan bangunan itu ada peraturan menterinya ya? Betul Betul Jadi disitu masing-masing disiplin tuh Sudah ada yang pengujinya Masing-masing Profesor-profesor Dan dokter-dokter dari Seluruh Indonesia Untuk menguji keandalan bangunan ini Jadi kita tuh diminta Untuk melakukan simulasi-simulasi Baik itu dari simulasi Fat Fender Terus Wind Tunnel Jadi Fat Fender itu Gimana pada saat kejadian aksiden Itu dari titik lokasi terjauh Sampai titik kumpul Itu berapa menit Itu kita harus melakukan simulasi itu Dan jangan sampai Jalurnya itu ada yang tertutup Atau apa gitu Jadi kita harus melakukan simulasi itu Dengan baik dan benar gitu Ya Itu berkaitan dengan keselamatan Betul Dan juga kita melakukan simulasi wind tunnel Wind tunnel itu Bangunan itu Kalau misalkan terjadi badai Atau guncangan segala macem Itu masih berdiri kokoh atau tidak Jadi standar-standar itu tuh Kita harus Melalui itu Jadi Mempertang jawabkan Betul Mempertang jawabkan desain Ya berarti seperti Ujian sidang tugas akhir Sidang oleh tim yang lebih luas Ada perwakilan dari universitas atau pendidikan Institusi pendidikan Dari lembaga-lembaga Yang terkait dengan Tadi keandalan bangunan Mungkin dari Dari persatuan-persatuan sarjana Atau ahli ya Ahli struktur Ahli mekanikal elektrikal Gitu kan Jadi semua tim itu Yang akan Menyidang ya Menyidang konsultan perencana Sampai kemarin juga Kang Bugar Kang Bugar itu kan ketua IA Indonesia saat ini Dia juga ikut di KKBG Jadi kita juga presentasi ke beliau juga Ya artinya ada lembaga arsitektur ya Lembaga ikatan arsitek Indonesia Bisa ikut Memberi masukan Atau menyidang lah Mengawasi gitu Oke Sebelum ke hari lagi Ini mungkin ke ilman Ilman Ya ini Kita tidak Tidak bisa dipungkiri ya Kalau saya selalu bicara Masuk sebagai Masuk di jurusan arsitektur itu Itu suatu kebanggaan Dan ilmunya itu paket lengkap Saya bilang paket lengkap itu apa Karena Lulusan arsitektur itu Sebenarnya tidak hanya Sebagai arsitek aja ya Pak Rasik ya Kita bisa Bisa jadi Nanti bisa Kekonstruksi Konstruksi itu bisa kontraktor dan MK Seperti Sekarang ilman ini Bisa juga di perkotaan Perancangan kotanya Bisa ke interior Bisa ke landscape Jadi sebenarnya Dan bisa di bidang ini Kebijakannya Nanti minggu depan Mungkin rencana Ya di kebijakannya Atau Juga sekarang ada Lagi bidang-bidang lagi Adalah green building Dan Sustainability building ya Nah Ilman ini Ilman itu yang beda nih Bukan ke perencana Tetapi Ke MK gitu Mungkin kan Arsitek Kuliahnya di arsitektur Tapi kemudian Di bekerja di MK Padahal mungkin Apakah dipelajari sih MK di arsitektur Dipelajari dong Ya kan Dipelajari Jadi secara ilmunya Ada Bagaimana Bagaimana ya Ya ada bu Ada Mata kuliah MK ya Nah Ilman mungkin bisa cerita Perjalanan pengalaman Profesionalnya Dari lulus tahun kapan Lulus tahun kapan Ilman Oh itu jangan disebut Itu ntar jadi Cita buruk Oke Lulus tahun kapan Oke Ilman gak mau cerita Katanya Kemudian Mulai kapan Bergabung di PT Jaya CM ini Yang kemudian Membawa Ilman bergabung Di MK Induk Bisa mungkin Bisa ceritakan Oke puh Jadi setelah Lulus Dengar kuliah itu Ya Saya Sebenarnya Sangat ingin sekali Bekerja secara langsung Di lapangan Hingga pada akhirnya Saya memilih Bekerja sebagai Management Konstruksi Dan saya juga Akhirnya mendapat Pekerjaan di JSM Yang menurut saya Memang salah satu MK terbaik ya Di Indonesia Dengan pengalaman Proyek yang sudah Saya dapatkan Saya bekerja di JSM itu Waktu Gedung Apartemen Hires Building Dan terakhir itu Saya Sebelum ke IKN Saya Membangun Proyek Strategis Nasional Itu ada LRT Jabodebek Dan setelah Proyek tersebut Selesai Saya mendapat info Kalau akan ditugaskan Ke IKN Karena akan Dibentuk MK Induk Di sana Dan kebetulan JSM yang menjadi Lidernya Untuk MK Induk Di IKN ini Jadi seperti itu Kira-kira perjalanan saya Dari awal Ke IKN ini Oke Apa Kira-kira Sebagai MK Di MK Induk Apa tanggung jawab Terberatnya Selama ini Tanggung jawab Terberatnya ya Di MK Induk ya Kalau untuk Di posisi saya sih Tugas terberatnya Saat ini adalah Jika adanya Klas antar paket ya Bu ya Karena kami yang harus Berperan pada area Yang beririsan Seperti contohnya Ada klas pada Perimeter bangunannya Lalu dumping area Safety Jalan akses Dan disitulah MK Induk akan berperan Mencari jalan keluarnya Bu Jadi seperti itu Jadi Kita Lalu Site plan mereka Saling bersinggungan Jadi disitu nanti Mereka akan dipertemukan Di MKI ini Di MK Induk Jadi kami akan Nyesuaikannya disitu Oke Mungkin Ilman bisa cerita Dari kapan Ilman terlibat Di MKN ini Dari Kapan Maksudnya Datang Di Di lokasi Kemudian Bagaimana Cara Kornilirnya Kemudian Mungkin Bagaimana Waktu pembukaan Hutannya Bisa diceritakan Saya masuk Sini pada Awal tahun Awal tahun 2023 Dan saat itu Sudah Melakukan Sudah jalan Disini Bu Jadi Saya masuk Bukan Dari nol ya HPK juga HPK juga Sudah jadi Jadi Saya awal tahun 2023 Baru sini Gabung Seperti itu Mungkin malah Ini dari tim perencanaan Yang dari nol Karena hari Dari survei kan Survei Ukur tanah Mungkin Malah Hari yang bisa cerita Jadi Pada saat Saya datang Pertama kali Pas ditetapin Sebagai penang Itu Kita datang Ke lokasi Lokasinya Masih Masih hutan Disitu Hanya ada Markas TNI Menjaga Daerah situ Jadi Benar-benar Hutan Jadi Hutan yang Di lokasi Kantor residen Dan IKN Itu sebenarnya Hutan produksi Jadi Itu Pohon-pohonnya Itu pohon Eukaliptus Jadi Bukan Kayu putih Iya Bukan hutan alami Jadi kayak hutan produksi Dan Setiap beberapa tahun Sekali itu dipanen Jadi Dipotong Lalu ditanami lagi Pohon Eukaliptus Jadi benar-benar Masih suasananya Sepi Wad Belum ada Dulu pas Lama kali datang Oke Pak Rasik Mungkin Nah Bunda Baik Iya Oke Saya ke Ilman Ilman Sebagai Salah satu Apa Alumni Arktitektur Gunadharma Yang terlibat Di dalam Kegiatan Manajemen Konstruksi Melalui PT Jaya CM Ya Construction Management CM Nah Tugas Yang paling penting Sebetulnya adalah Menjembatani Antara Rencana Satgas Tadi ya Atau pemilik Dari kementerian Dan terutama Pemerintah Di sini Dengan Manajemen Konstruksi Di masing-masing paket Ya tentunya Artinya Meng Apa namanya Mengawal Agar bagaimana Pembangunan ini Bisa berjalan Dengan Baik Sesuai dengan Yang direncanakan Baik dari sisi Waktu Dari sisi Pembiayaan Dan dari sisi Kualitas Nah untuk itu Itu pertanggung jawabannya Kepada Satgas Apa Namanya Satgasnya Mas Ilman Kenapa Mk Indo ini Bertanggung jawab Ke Satgas 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 ini siapa Satgas ini siapa Satgas ini adalah Satgas ini Adalah Yang bertugas Membantu Menteri PUPR Dalam Mengkoordinasikan Dan mengendalikan Perencanaan Dan paksanaan Pembangunan Instrastruktur Di KM Jadi itu Jadi orang yang Langsung Yang ditugasi Dari PUPR Ya Menteri Langsung dari Menteri Menteri PUPR Untuk Mengendalikan Dan Mengkoordinasikan Ya Artinya Ini kan Menjembatani Dari Mk Mk Di Pelaksana Yang tadi ada 56 paket Dan masing-masing Paket itu Terbagi dalam Direktorat Direktorat Dirjen Dirjen ada Perumahan Ada SDA Cipta Karya Dan Bina Marga Semua itu Di bawah Mk Masing-masing Dan di bawah Mk Indo Mk Indo Mas Ilman Dari Mk Indo Ini kemudian Melaporkan ke Menteri Atau Dirjennya Satgas dulu Kita ke Satgas dulu Jadi di bawah Menteri Ada Dirjen Ada Satgas Ya Seperti itu Nah kalau peran Otorita Otorita Badan otorita IKN Dimana Posisinya Di dalam Mk Indo Kalau otorita itu Nanti kan setelah Otorita itu mungkin di luar Pak Secara Di luar Pak Di luar Pak Di luar dari BPR Setelah Di luar Ini kan Bidang Ini kan karena pekerjaannya Berkaitan Penanggung jawabnya adalah PUPR gitu kan Untuk pembangunan gitu Ya Ya dalam Ya mungkin Saya bisa tambahkan mungkin Pak Jadi dari Kementerian POPR Disitu kan Ada Direktorat POPR Mereka tuh membentuk Satgas Atau Satuan Tugas Satuan Tugas ini Yang Mengawasi keseluruhan Dibantu dengan Teman-teman MKI Jadi seperti itu Kalau otorita IKN Itu nanti Mungkin di atasnya Kementerian ya Mungkin ya Ya karena Otorita IKN ini Setelah kita Mulai pembangunan Nanti baru Dia sebagai pengguna Nanti Bagi user Ya badan otorita IKN Artinya kan setara Dengan Pengguna Pemerintah tingkat satu Jadi yang Mengelola IKN nantinya Dia sebagai pengguna Nah Selama dalam Proses Apa Proses kegiatan Di MK Indo ini Irisan apa Yang bisa dibaca Dari kegiatan praktis Di lapangan Dengan masa perkuliahan Di kuliah itu kan Juga ada Mata kuliah Management konstruksi Management konstruksi Pembiayaan Ada pembiayaan Nah kira-kira Gimana Irisannya seperti itu Saya kira Saya kira gini Sebetulnya Arsitek itu Memang fleksibel ya Dan itu memang Pekerjaan arsitek Jadi ada Perencana Ada Pelaksana Ada Apa Termasuk Management konstruksi Supervisi Dan juga Nanti di bidang Kebijakan Di ASN nya sendiri Seperti nanti Mungkin rencana kita Minggu depan Ketemu dengan Apa Alumni juga Yang terlibat Di dalam kegiatan Di kementerian Nah ini Bagaimana Pengalaman ilman Di lapangan ini Dikaitkan Dengan Perkulihan Selama di Astektu Untas Gunadharma Kalau untuk berkaitan Sebenarnya Saya lebih ke Seperti apa Jadi saya tahu Jadi saya Misalnya kita Dalam merancang Bangunan Tapi kita Tidak tahu Kalau di Perkulihan Kita tidak tahu Ini cara Masangnya Di mana Tapi Di lapangan ini Saya jadi Lebih tahu Seperti itu Mungkin Itu tadi Yang Sebutkan Di perkulihan Kita Diajarkan Kurva S Kurva S Itu untuk Apa sih Untuk Mengontrol Manajemen Baru Pahamnya Setelah Setelah Bekerja Waktu kuliah Bingung Ini Maksudnya Apa Pas Terjun Langsung Kalau Waktu kuliah Kan Karena Tidak Dipaksa Karena Kalau Bekerja Dipaksa Cuma Untuk Mau Tau Ya Ada Mata kuliah Manajemen Konstruksi Kemudian Juga Ada Pembiayaan Tadi Ini Sebetulnya Kan Tugas MK Terutama MK Indok Itu Lebih ringan Dia Hanya Memantau Atau Memonitor Kegiatan Yang Dilakukan Oleh MK 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 Pelaksana gitu MK MK Pelaksana Memonitor Ini Kenapa Kok Belum Selesai Ini Kenapa Pembiayanya Kok Over Gitu Kan Ini Kapan Waktunya Ini Sudah Dekat Kan Gitu Kan Kegiatan Yang Dilakukan Memonitor Kelapangan Bertanya MK 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 Di Bawahnya Gitu Untuk Memastikan Bahwa Keberlangsungan Dari proses Pembangunan Dari Masing-masing Paket Itu Berjalan Sesuai Dengan Apa Dengan Yang Diharapkan Gitu Mungkin Saya Kira Itu Terkait Dengan Kegiatan MK Indok Nah Sekarang Terkait Dengan Teknologi Informasi Sepertinya MK Indok Pastinya Dibekali Dengan Itu Sehingga Pelaporan Pelaporan Itu secara Real-time Bisa Dimonitor Gitu Mungkin Ada Sistem Yang Digunakan Ilman Ini Pengalamannya Pak Nasik Nah Pakai BIM Ya Pakai BIM Pak Untuk Kita Memonitor Seperti itu Teknologi Yang Kita Pakai Ya Artinya Dengan BIM Sudah Bisa Dengan Mudah Dimonitor Dan Satgas Termasuk Menteri Juga Pelaporan Real-time Jadi Pelaporannya Setiap Setiap Saat Setiap Saat Bisa Dimonitor Di lapangan MK Melaporkan Ke MK Induk MK Induk Kemudian Dengan Sistem Sehingga Real-time Bisa Dimonitor Oleh Menteri Satgas Dan Dirjen Ya Kita Juga Ada Dashboard Namanya CDE Jadi Disitu Nanti CDE CDE Apa CDE CDE Itu Jadi Jadi Laporan Foto Video Progres Laporan Itu Dari Semua Paket Dimasukkan Di Dalam Situ Tiap Hari Kita Tiap Hari Mantau Dari Dashboard Itu Aja Ya Berarti Kegiatannya Lebih Enak Ya Tinggal Duduk Di Meja Monitor Dari DSE Kita Disibuk Disini Sibuk Kalau Banyak Unjungan Itu Kita Mengawal Pejabat Artinya Artinya Sekarang Dengan Teknologi Teknologi Dengan Melalui Sistem Digital ICT Sehingga Semua Kegiatan MK Indo Itu Terbantu Ya Bisa Melakukan Pelaporan Secara L-Time Siang Malam Dimanapun Menteri Dimana Ingin Lihat Progresnya Seperti Apa Dia Langsung Buka Tadi Desnya Ya Saya Kira Ini Paduan Antara Teknologi Informasi Dengan Kegiatan Di bidang Industri Konstruksi Sehingga Semua Terbantu Dan Menjadi Lebih Mudah Ya Ilman Berarti Ilman Sekarang Belajar Tentang Teknologi Informasi Ini Di Lapangan Ya Sedikit 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 Karena MK Induk Ini Sebenarnya Baru Juga Kenapa Ya Karena MK Induk Ini Sebenarnya Baru Juga Untuk Saya Jadi Sebenarnya Saya Sebagai MK Yang Ngawasin Di Lapangan Aja Secara Kualitas Ya Itu Sekarang Memang Lebih Dimudahkan Dengan Kegiatan Yang Di Lapangan Termasuk Di Industri Konstruksi Ini Yang Yang Memang Waktunya Sangat Ketat Sehingga Terbantu Tadi Ada BIM Kemudian Juga Ada Tadi Apa Satu BDE Yang Bisa Membantu Memudahkan Pengawasan Dalam Pengawasan Baik Pak Rasik Ini Sepertinya Segmen Kedua Sudah Harus Kita Akhiri Kita Akan Kembali Lagi Untuk Bergabung Lagi Di Segmen Ketiga Ketiga Tumpi Wayu Lapat Wayu Balitira Tangku Rara Tulah Kayu Kayu Muning Aku Kalah Bung Balu Bayang Tumpi 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 Wayu Lapat Wayu Balit Ira Sang Silei Tumpi 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 Wayu Tumpi Lapat Wayu Balit Tira Sang Silei mild So Terim Tak Apo Tumpi Lihat hd Taht Brett Terima kasih 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 Nanti Terima kasih 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 Terima kasih